tubuh manusia yang dari demur tanam ini belum hidup karena belum diberikan hembusan hembusan nafas daripada Allah jadi dikatakan dalam firman Tuhan kejadian 2 ayat 7 Yahweh Elohim atau Allah mengembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidupnya dan manusia itu menjadi suatu jiwa yang hidup hembusan nafas Allah bergabung, bersatu, dan bersepadu jadi ada nafas Allah ada debu tanah menjadi satu dan ini menjadi jiwa yang hidup dan kalau kita perhatikan disini tidak ada kejelasan mana tubuh mana jiwa mana roh karena begitu bersatu apa yang roh mau boleh diikuti oleh jiwa karena tidak ada konflik tidak ada perlawanan tidak ada pertentangan sebab belum wujud dosa dan kita hanya nampak kesatuan ini tidak dapat melihat secara tertara mana satu tubuh jiwa untuk bersatu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati